Ada seorang penumpang yang datang dari Singapura membawa beberapa belah tas yang kalau dicumlahkan harganya itu sekitar 200 juta. Karena pada saat itu penumpang tidak membawa uang tunai, maka barang tersebut untuk sementara dititupkan ke kantor biaya dan cukai Soekarno-Hatta. Sesuai peraturan di biaya cukai, untuk re-export hanya diperbolehkan dengan empat alasan. Pertama tidak sesuai pesanan, yang kedua salah kirim, yang ketiga rusak, yang keempat karena peraturan instansi terkait yang tidak memperolehkan barang tersebut untuk diimpor. Karena penumpang tersebut mau re-export barangnya dengan alasan tidak membayar pajak, maka tidak dapat disetujui. Sesuai aturan di biaya cukai, penumpang dibebaskan membawa barang belanjaan masing-masing satu orang 250 USD, untuk satu keluarga maksimal 1.000 USD. Maka untuk kelebihannya akan dikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan, penumpang tersebut diharuskan membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Pertama, 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 Pertama. Pertama, 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 P Kalau punya MPWP Ini 15% 20% 20% Masuknya Masuk 15 Masuknya Ini sama ini aja Harga ini Mbaknya lihat ini Nilai pabiannya Ini 10% Kan saya lihat Mbak ini Kalau gak ada MPWP CPH nya 20% Kalau ada MPWP Ini kan begitu Ini karena saya sudah kurangi Kemarin kan Mbak udah menginjikin MPWP Di sini juga ada Ini FOB Mbak Ini US dollar loh FOB bukan 13475 Itu bukan 13475 Itu konversi Dari 12 ribuan Juro Akhirnya Walaupun dengan sangat keberatan Penumpang tersebut Mau membayar Biaya masuk dan pajak Dalam rangka impor Setiap penumpang yang datang dari luar negeri Yang membawa Barang melebihi batas yang ditentukan Wajib membayar Biaya masuk dan pajak dalam rangka impor Berapapun besarnya Penumpang atau sarana pangkut yang tiba di Indonesia Berkewajiban untuk memberitahukan barang yang dibawanya Dengan cara mengisi custom declaration Dan kemudian menyerahkannya kepada pejabat BD2K Pejabat BD2K akan menentukan Dua jalur pemeriksaan Yang pertama adalah jalur hijau Yaitu jalur tanpa pemeriksaan fisik Dan jalur merah Salah satu kriteria Penetapan jalur merah Adalah barang dagangan Kali ini ada seorang penumpang Indonesia Yang baru tiba dari Singapura Setelah dilakukan pemeriksaan melalui jarur merah Kedapatan barang yang dibawanya berupa mesin pompa Berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan Bahwa barang tersebut adalah Akan digunakan untuk sebagai barang industri di perusahaan Dengan demikian barang tersebut termasuk kategori barang dagangan Pompa doang Pompa kecil doang Buat kayak perusahaan sih Kemudian penumpang yang bersangkutan Kita arahkan ke ruangan kita di bandara Kita lakukan perhitungan Bia masuk dan pajak dalam perangka impor Yang menjadi dasar perhitungan kita adalah Milih transaksi dari barang yang bersangkutan Yang dibuktikan dengan adanya impoi Setelah kita cek dokumen pelengkap berupa impois Kedapatan bahwa harga dari barang tersebut adalah 900 euro Kemudian kita hitung biar masuk dan pajak kedapang impornya Dengan pendekatan yang baik Yang bersangkutan bersedia membayarnya dengan tunai Saya kurang tahu sih Cuma kalau misalnya di antara yang Kadang-kadang kalau bisa ikut acuan BI Terlalu rendah Kalau ikut acuan bank Terlalu tinggi Wajar sih ya? Wajar, wajar Wajar Oke lah, gak apa-apa lah Kalau misalnya di bawah Berapa kan itu hitungnya PIBK Di hitung paket kan Bajar impor Apa, pemberitahkan impor barang khusus Kalau yang di atas sekian nilai itu Jadi kan kadang-kadang Kayak gini kan Bukan hal yang diajarin di sekolah gitu loh Sebenarnya kalau kayak begini kan sebenarnya lebih penting nih Cuma kita gak tahu Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya lewat Sebenarnya bukannya Kayak contohnya kayak begini nih Sebenarnya bukannya kita gak mau gitu Tapi kita gak tahu Kalau misalnya memang harus bayar Monggo Kalau misalnya saya kabur kan berarti penjahat Ini menjadi pengalaman pertama Bagi penumpang tersebut Ketika di Diharuskan untuk membayar Sejumlah biaya masuk dan pajak dalam mereka impor Tetapi yang bersangkutan Bersedia dengan sukarela Untuk membayar Baya masuk dan pajak dalam mereka impor Yang telah ditetapkan Oke Terima kasih Oke sip Thank you Kami biaya dan cukai Sangat mengapresiasi Kerjasama dan Pengertian dari penumpang Khususnya bagi mereka Yang membawa barang penumpang Melebihi batas yang ditetapkan Dan mereka yang membawa barang dagangan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton